Kabar kurang menyenangkan datang dari pelawak Dede Sunandar. Dede Sunandar menceritakan kondisi kesehatannya yang saat ini didiagnosai infeksi paru-paru. Saat menjadi bintang tamu di acara Pagi-Pagi Ambyar, Dede Sunandar mengungkapkan dirinya mulai merasakan ada yang tidak beres ketika rutin berolahraga dan mengkonsumsi vitamin serta susu. Meski sudah berolahraga dibarengi dengan konsumsi vitamin dan susu, berat badan Dede Sunandar tetap tak kunjung juga naik. Awalnya Dede mengira hanya sakit batuk dan memilih memeriksakan dirinya ke dokter umum. Namun dokter mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan paru-paru Dede. Lantas Dede diminta untuk datang ke dokter spesialis paru. Menurut dokter yang didatanginya, Dede mengalami infeksi paru-paru. Dikatakan Dede, dirinya justru tidak meminum obat yang telah diberikan dokter. Hal itu lantaran dirinya kerap terlewat jadwal minum obat dan memilih untuk tidak lagi mengkonsumsinya. Padahal oleh dokternya, Dede haruskan meminum obat yang diberikan jika ingin sembuh. Sudah 4 bulan didiagnosa mengalami infeksi paru-paru. Dede merasa tubuhnya semakin lemah, bahkan Dede berujar dirinya merasakan sakit ketika bernafas. Soal kondisinya saat ini, Dede menjelaskan bahwa dirinya masih rutin mengkonsumsi obat. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube BanjarmasinPost. Agar sobat di post tidak ketikalan info padarik dari kita. Sampai jumpa! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!